Perkutut Bangkok yang bagus itu yang pakem kalau untuk lomba itu suara depan, suara tengah, suara ujung. Dasar suara burung sama irama burung. Suara depannya itu nyelep, klaw kayak gitu. Bersih, tengahnya itu sekarang dituntut tengah banyak. Jadi beda dengan dulu. Sekarang itu triple, kalau dilapalin kayak gini. Klaw, kuk, 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 kuk. Ujungnya harus panjang. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Sabutro dari Was BF, Kroya, Cilacap. Kalau saya basicnya itu jualan dagang di pasar buka toko. Kalau peternakan Perkutut saya mulai dari 2019. Itu awal mula 8 pasang. Dulu itu 8 pasang. Awalnya memang saya itu dulu coba-coba beli. Ya dijodohkanlah untuk percobaan. Niatnya itu nggak dijual. Cuma berhubung teman udah banyak di Perkutut. Jadi sudah dikenal lah mau laku kayak gitu. Kalau Perkutut di sini itu sekitar 30 pasang lebih. Saya lagi bikin kandang lagi itu sekitar 20-an biar genap. Jadi 50 pasang. Itu masih proses. Untuk jenisnya saya itu Perkutut Bangkok. Perkutut Bangkok irama. Untuk keunggulan burung Perkutut Bangkok itu di segi irama burung. Beda dengan lokal. Yang pertama sih dari segi suara itu kalau Perkutut Bangkok suaranya gede. Biasanya kayak gitu. Terus tipe burungnya iramanya itu agak lelah. Agak pelan. Nggak kayak Perkutut lokal. Terus lebih enak lah didengar. Kalau buat indukan suaranya wajib. Kalau saya pribadi itu wajib suara besar untuk jantan. Dan betinanya saya sukanya itu tengahnya banyak. Tengah banyak ujungnya panjang. Kalau saya. Kalau suara jantan nggak perlu tengah banyak nggak apa-apa. Yang penting suaranya gede. Besar. Terus cowong udah masuk lah buat kandang. Terus untuk milih peyikan yang bagus. Dari peyikan yang umur-umur 2 bulan, 3 bulan itu. Jangan beli. Menurutku pribadi itu jangan beli burung-burung yang agak cepat. Kalau kokokomania itu bilangnya kayak kereta itu. Menurut saya itu kurang bagus kalau peyikan-peyikan. Cari yang suara depannya jangan begitu nyelap juga. Terus tengahnya itu sukur pisang satu-satu. Terus ujungnya bisa ya panjang lah. Yang penting ada ujung suara depan pun masih biasa nggak apa-apa. Untuk cari yang suara-suara peyikan. Terus kalau yang gacor itu tergantung kualitas memang. Ada yang untuk kualitas lomba, ada yang untuk terasan. Kalau yang terasan yang penting rajin bunyi. Terus kalau untuk yang lomba ya itu, yang pakem itu tadi. Jadi dari segi, kan banyak yang belum tahu burung yang bagus itu seperti apa. Terus masih banyak lah. Ada yang bilang burung-burung ini bangkok ternyata crossing. Bahkan malah crossing-crossing yang kayak silangan antara bangkok dan lokal kayak gitu. Alasan karena suara ya, saya suka memang. Dari segi anggungan perkutut itu paling yang paling saya suka. Karena ada berbagai jenis anggungan. Kalau perkutut itu yang paling saya suka. Kalau tantangan itu palingan pas penjodohan ya. Penjodohan awal itu antara jantan dan petina itu memang agak sulit di perkutut itu. Antara membedakan jantan petina jadi sering keliru. Dulu itu masih sering keliru. Untuk kematian atau itu sih jarang. Penyakit itu sakit itu jarang. Palingan ya lepas. Itu sering kalau lepas. Kalau segi saya belajarnya itu bukan belajar buat ternak. Belajarnya, belajar seni suaranya. Seni suara burungnya dulu. Burung yang bagus itu seperti apa. Terus, apa ya. Yang jantan seperti apa. Yang betina seperti apa. Yang bagus dijodohkan itu yang seperti apa. Kayak gitu. Untuk ternaknya itu saya otodidak. Belajarnya itu otodidak lah. Untuk pemula. Menurut saya itu yang penting. Itu belajar suara dulu. Harus paham burung yang buat indukan yang seperti apa. Terus yang buat terasan yang seperti apa. Terus atau yang mau yang buat lomba itu seperti apa. Itu harus tahu dulu. Tahu segi suara burungnya itu seperti apa. Yang bagus dijodohkan ya kita jodohkan. Terus kalau yang buat terasan kan. Yang penting gacor itu serajin bunyi. Ya menurut saya ya buat dicantel aja. Kan harus ada tipe-tipenya setel sendiri kayak gitu. Saya itu langsung dikasihkan ke kandang. Pertama betinanya dulu terkasih kandang ternak. Selama mungkin kurang lebih dua atau sampai satu minggu lah. Sudah paham di kandang. Terus terkasih betinanya. Terkasih jantannya. Biar betinanya itu sudah menguasai kandang jadi lebih dominan. Kalau saya menjodohkan itu delapan bulan. Umur-umur delapan bulan itu sudah bisa dijodohkan. Kalau dijodohkan itu memang paling sulit diperkutipkan dijodohkan dulu itu susah. Biasanya sampai umur-umur delapan bulan itu kan dijodohkan. Tidak langsung bertelur. Biasanya sampai umur-umur sembilan bulan atau satu bulanan di kandang baru ngelor kayak gitu. Karena di burung perkutut itu umurnya itu panjang. Masa produktifnya mungkin kurang lebih sepuluh tahunan bisa. Saya punya yang 2016-2014 itu masih produk juga ada. Biasanya kalau memang kalau sudah tua netesnya paling satu. Kadang ya sering kosong, bening kayak gitu memang. Harus diperbarui lah di keindukan yang lebih muda lagi. Kalau suka duka, sukanya ya. Sukanya ya kalau jual burung bagus lah mahal kayak gitu. Itu sukanya. Dukanya itu kalau ngerekam burung itu paling susah. Sekarang pembeli itu udah pinter mas. Kita harus ngerekam burung pun nggak cukup satu kali. Biasanya sampai udah dikirim video burung ini, terus minta di video ini lagi kayak gitu. Soalnya di perkutut memang sekarang peyikan, susah bunyi dibikin video itu paling susah kayak gitu. Gendalanya biasanya proses penjodohan dan kalau menyik kayak gini biasanya. Ini kan ukurannya tinggi, jadi terkadang burung peyikan itu minta dilolo itu jatuh. Kalau jatuh itu biasanya nggak mau dilolo lagi sama indukannya kayak gitu. Ini paling itu terus mati kayak gitu, seringnya kayak gitu. Jadi saya itu kalau udah nelor di sini, umur-umur 10 hari kan pasang cincin, langsung kasih ke puter. Biar puter yang lolok. Yang penting puternya itu harus udah angram, harus nelor dulu. Untuk pakan di perkutut itu sangat mudah lah. Perkutut itu palingan milet, terus ketan hitam, sama beras merah juga. Campurannya saya sih ini pakai gabah pangkok juga. Kalau membedakan, ini secara teori ya. Memang kalau di perkutut memang susah. Saya juga masih sering keliru, jadi kalau di perkutut, yang jantan itu biasanya pupurnya itu putih-putihnya itu di kepala itu banyak. Terus kalau yang betina, jenis kepalanya itu agak bulat dan matanya agak sayu kayak gitu biasanya. Itu pun hanya 70 persen lah. Belum bisa 100 persen, kecuali udah dewasa saya bisa. Kalau peyikan itu memang susah. Kalau penyakit di perkutut itu palingan cacing. Memang kalau cacing itu riskanya diumur-umur. Masih peyikan 2 bulanan, 3 bulan itu masih riskanya kena cacing. Harus kandang memang harus bersih. Terus kalau belum makan sendiri itu sama indukannya kan biasanya memang udah diuber-uber, udah dikejar-kejar terus di kandang. Jadi harus dipisah, barang dipisah malah. Enggak mau makan sendiri biasanya di situ harus dilolok, terus mati seringnya kayak gitu. Kalau mengatasi biar tidak, ya lolok sendiri. Saya pakai lolok sendiri. Kadang saya pakai bubur itu, bubur kayak saya sepet. Kalau enggak ya tak kasih kebuter. Kalau sehari-hari ya kalau diperkutut kan memang irit ya, irit pakan. Jadi saya kasih pakannya 2 hari sekali. Yang penting ada airnya itu udah cukup. Tapi setiap barunya memang saya kontrol. Saya kasih pakan terus kayak gitu. Kalau saya pemasaran itu melalui Facebook dan Youtube. Seringnya sih di Facebook itu saya lelang. Lelang peyikan-peyikan kayak gitu. Di grup perkutut Cilaca Baliumas. Saya juga termasuk adminnya di situ. Jadi saya itu ingin ke semua orang itu biar-biar apa ya. Merata lah indukan-indukan yang bagus itu merata. Kalau penjualan saya seringnya masih di Jawa. Kalau seringnya. Tapi paling jauh saya pernah ke Madura. Kemarin aja ke Sumenep. Pernah berapa kali? Dua kali pernah ke Sumenep. Terus ke luar Jawa Mura Anin itu di Sumatera udah pernah. Terus ya kebanyakan Jawa lah. Untuk perkutut peyikan saya jualnya itu 250, ada yang 500, ada yang 1 juta. Tergantung kualitas burungnya dan indukannya kayak gitu. Untuk menghasilkan burung yang bagus, kita harus melihat. Pertama memang saya lihatnya itu dari segi suara burung. Terus dari terah burungnya itu sendiri. Dari terah-terah burung lomba atau terah burung juara. Terus apa ya, katurangan. Bentuk burung, bodi-bodi burung itu. Kalau dari segi suara, aku yang penting buat indukan itu suara depannya saya keluar, ngayun lah. Suara depannya lap, terus ada ujung. Kalau nggak ada ujung, biasanya ya tetap saya kasih buat indukan, cuma tak kasihkan betina yang ujungnya panjang kayak gitu. Tak silangkan lagi. Segi ekonomi itu sangat menjanjikan menurutku karena burung perkutut itu minim resiko. Terus dari pakannya pun murah. Terus produk, kalau udah produk itu produk terus, mengalir terus. Jadi satu bulan setengah udah mau nolor lagi. Kadang dua bulan ya udah produk lagi, terus jadi lancar. Cuma gendalanya cuma di pas penjodohan aja itu. Tapi kalau udah produk tetap lancar, bagus. Saya ingin punya burung-burung yang kualitasnya bagus. Jadi saya itu selalunya ingin mengeluarkan burung-burung yang bagus. Contohnya kayak gini, itu kandang manado. Kandang nomor empat itu manado. Pernah saya, apa ya, pernah keluar burung bagus dulu. Cuma betinanya mati. Terus tak ganti. Ini malah lebih bagus itu. Kemarin juga lebih bagus. Untuk lomba udah masuk lah. Terus kalau ternak burung ini, kan ada risetnya mas. Riset di perkutut itu kalau lima kali beranak, lima kali produksi, belum keluar burung bagus, mesti saya pongkar. Pongkar antara jantan betina itu saya pisah. Terganti jantan yang lebih bagus atau betina yang lebih bagus kayak gitu. Di perkutut ya harapan saya itu banyak-banyak pungmania yang muda-muda lagi. Kan sekarang memang udah banyak, cuma masih belum pada tahu mana burung yang bagus, mana burung yang kurang bagus, yang hanya untuk terasan. Jadi terkadang saya ada teman datang ke rumah itu nyari burung, kok burung kayak gini mahal banget kayak gitu. Terus tak kasih yang burung yang biasaan katanya jelek. Memang diperkututkan kalau burung bagus itu mahal harganya. Sampai bahkan kalau burung-burung yang menang lomba itu bahkan ratusan juta rupiah itu. Jadi kalau harapan saya kedepannya lebih para kumania yang pemula itu lebih mengerti lah. Belajar dulu burung-burung yang pakem itu yang seperti apa, burung yang bagus itu seperti apa, biar kita beli itu nggak ketipu lah. Bukan ketipu sih, biar ngerti lah. Biar ngerti lagi para burung itu bagus, jadi ya wajar harganya itu mahal kayak gitu. Lebih mewajarkan lah. Untuk yang mau beli, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp atau di Facebook saya. Jadi bisa beli di Facebook atau bisa lihat-lihat itu videonya di YouTube juga ada. Ntar mana ada yang bagus di YouTube cocok langsung di screenshot kirim aja ke nomor WA. Kalau ada yang mau main kesini pun silakan. Malah bahkan saya itu lebih-lebih suka itu para yang mau beli itu, para kumania itu main kesini biar langsung denger burung yang cocok itu. Terus burung yang mau bunyi kan ada ntar kalau cocok bisa langsung dibawa pulang. Beda dengan kalau di video kan terkadang memang beda antara asli dan videonya. Dan aslinya itu terkadang lebih bagus aslinya juga bisa kayak gitu. Jangan lupa subscribe channel Seribu Mimpi. Terima kasih telah menonton!